Hai sahabat online ku semua bagaimana kabarnya teman-teman semua tentunya teman-teman sihat-sihat saja bukan semoga teman-teman berlimpah rejeki dan mudah mendapatkan rejeki yang barokah serta bagi teman-teman yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas kembali seperti sedia kalah ya teman-teman baik lagi-lagi saya membuat menu sederhana dan simple yaitu menu sarden sarden apa saja teman-teman siapkan tidak masalah ini saya siapkan sarden satu kaleng ini sibuk bagus banget buat teman-teman yang sibuk sehingga tak terlalu lama memasaknya ini saya siapkan karden serta tempe satu potong petai dua pepan dan bumbunya tentunya bang pre satu tomat dua bawang putih dua siung teman-teman dua siung sudah itu bawang merah saya pakai yang kecil 8 siung lombok rawit tiga buah dan lombok keriting tiga buah juga tidak lupa saya siapkan kadu garam dan gula masing-masing setengah sendok teh ya teman-teman Oh tidak lupa lagi saya pakai saus tiram dan saus eh maaf minyak bijen ya tapi kalau tidak ada minyak bijen maupun saus tiram tidak masalah teman-teman ini tetap juga enak ya baik saya mempunyai petai petai ini saya dua papan saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana mengupas petai sehingga petai tidak rusak atau lebih mudah mengupasnya ya jadi kita belah kita sayat sedikit di tubuhnya di biji petai sedikit saja jangan sampai oke kelewat seperti ini sahabat nontonku kita sayat ujungnya sedikit Nah setelah itu kita taruh pelatihnya kita buka sama kuku nah begini teman-teman keluarlah dia dengan utuh dan rapi mudah bukan nah ini kita lanjutkan nah teman-teman pastikan petai anda tidak ada ulatnya seperti ini tidak ulatnya ya nah begini teman-teman ini saya mendapatkan petai bagus-bagus tapi matang terlalu tua ya sahabat nontonku sehingga dimasukkan ke kukas menjadi kecoklatan tapi tidak mengapa tetap enak ya baik ini saya kupas saya selesaikan dulu satu ini biar teman-teman tahu cara mengupas petai cepat dan tidak ribet tetap butuh kan sahabat nontonku petainya kita cukup sedikit kulitnya kulit arinya nah jadilah petai kita sudah terkupas semua nah ini masih ada kulit arinya sedikit kita buang seperti ini teman-teman mudah bukan bisa dicoba ya oke selanjutnya bisa sisihkan ini juga saya sisihkan selanjutnya tempe kita potong-potong ya teman-teman ya kita potong seperti ini saja ya teman nah kita potong nggak usah ribet ya teman-teman ya kita sisihkan selanjutnya kita rajang bawang pereh tidak usah terlalu kecil kita rajang besar-besar masas saja ya tomat kita potong ini kita tidak memakai saus sehingga tomat ini pengganti sausnya ini masakan simpel teman-teman baik untuk eh lombok rawit tidak saya potong yang saya potong hanya lombok keriting di samping ini untuk aroma enaknya masakan kita juga juga untuk penampilan cantiknya untuk penyajian di meja ya baik teman-teman kita sisihkan terlebih dahulu bawang putih kita geprak ya sahabat online ku kita gebrak tujuannya kita gebrak apa teman-teman biar dia menyebar dimasakan kita semua ya karena lebih kecil-kecil ya baik kita sisihkan hati-hati ya teman-teman ini pisaunya tajam banget jadi kalau untuk membersihkan pakai tangan hati-hati banget karena saya pernah kena pisau nah selanjutnya bawang merah kita rajang nanti kita tumisnya kita berbarengan dengan bawang putih 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 selesai kita merajangnya Alhamdulillah kita sisihkan ya sahabatku wajan kita taruh sahabat onlineku kita tambahkan minyak untuk menggoreng tempe selamat menikmati teman-teman kita masukkan tempe ya kita goreng tempenya kita goreng hingga kuning keemasan ini teman-teman supaya tahu bahwa ini menu yang simple sederhana dan tidak mahal bisa teman-teman mencobanya umpamanya teman-teman anak kos umpamanya ya ini menu ini seperti tidak sampai 25 ribu bisa kita makan pagi siang dan sore ya jadi ini saya siapkan ini menu yang sederhana buat anak-anak kos dan bagi teman-teman yang sibuk bisa juga ini ini membuatnya tanpa ribet selamat menikmati 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 terus menikmati iya ya kita gak usah stres masak ya kalau stres kita cepat tua ternyata ya Emang udah tua jadi tambah tua ya oke sudah agak wangi kita masukkan petai ya Setelah petai Kita masukkan Lombok rawit Dan lombok keriting Lanjut Kita gosok-gosok dulu Wow Petainya kelihatan Menghijau Menghijau dan Tentunya Menambah selera makan Selanjutnya Saya masukkan Garam gula dan Kaldu Jangan lupa Saya tambahkan Saus tiram Satu sendok makan Minyak wijen Satu sendok makan Saya tambahkan air sedikit ya sahabatku Sedikit saja Lanjutnya Kita masukkan Sargen Wow Ikanya besar-besar Sekali Kita belah menjadi dua ya Nah Kita masukkan Kita tunggu Mendidih dulu ya Sahabat nolanku Kita besarkan api Kita koreksi rasa Bismillahirrahmanirrahim Kurang gula sedikit saja Satu dua tiga Kita masukkan ya Biar kita santai Santai ibu-ibu Selanjutnya Kita masukkan Tomat yang merona Seperti wajah ibu-ibu yang menonton video ini Saya masih penasaran Oh Saya pengen koreksi rasa lagi Setelah saya tambahkan gula ya Penasaran saya Bismillahirrahmanirrahim Wow Sudah enak Saya tambahkan Tempe Serta Bawang frek Pastinya ini enak banget ya Baik teman-teman dan sahabat online ku semua Jangan lupa subscribe Bantu Membunyikan loncengnya Share Serta like Kita tunggu komennya ya Sekali lagi Jangan lupa subscribe Bunyikan loncengnya Share Serta like Dan komen Terima kasih sahabat ku semua Kita matikan kompornya Para sahabat online ku semua Masakan kita sudah jadi Kita siap saja kan Buat keluarga tercinta Pertanya menggoda sekali Gede-gede dan bulat-bulat ya Oke Ini Jangan lupa teman-teman Mencobanya Pertanya Pertanya menggoda bukan Iya Pasti jawabannya Iya ya teman-teman ya Tapi bagi teman-teman yang Juga suka pete Nah Tidak tahulah Tara Teman-teman Bagi teman-teman yang mengikutinya Sejak awal hingga akhir Saya ucapkan terima kasih ya Semoga Teman-teman Mencobanya Buat keluarga tercinta Ini masakan yang simple sekali Cocok buat teman-teman yang sibuk Terutama teman-teman yang Anak kos ya tentunya Simple Dengan biaya tidak sampai 20 ribu 25 ribu rupiah lah Kita bisa makan Pagi Siang dan sore Bahkan Siang hari Kita bisa membawanya Dari rumah Bekal untuk ke kantor Ya Baik Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat onlineku Bye 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 selamat menikmati